Hakim Pengadilan Negeri Ando Olo, Konawe Selatan menggelar sidang putusan selah dengan terdakwa Supriyani, guru SD honorer yang didakwa melakukan pengendayaan terhadap anak seorang polisi. Hakim menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan meminta sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hakim Pengadilan Negeri Ando Olo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menggelar sidang kasus guru honorer Supriyani. Sidang kali ini membacakan putusan selah majelis hakim atas eksepsi atas pembelaan kuasa hukum Supriyani yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Putusan selah hakim memutuskan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyani. Hakim menilai surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan telah memenuhi urayan cermat dan lengkap. Selain itu, hakim menimbang materi eksepsi tidak menyinggung dari pokok perkara. Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, memerintahkan peruntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 104 dari Kitsus dari 2024 dari PNA dulu atas nama terdakwa Supriyani SPD Bindi Sudiyarjo menanggungkan doa perkara sampai dengan putusan akhir. Sidang lanjutan Supriyani kembali dilanjutkan hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Ada pun saksi yang akan hadir, yakni mantan kabar reskrim dan ahli psikolog forensik dan juga kepala desa. Dari sidang lanjutan terhadap guru Supriyani, kita tanyakan kepada jurnalist Kompas TV Sarman di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sarman, sidang pukul berapa dimulai dan siapa saja saksi ahli yang sudah disiapkan oleh tim Supriyani? Ya asri dan juga pemirsa, hari ini Adiland Negeri Andorolog, Konawe Selatan kembali mengenal sidang perkara Supriyani. Guru Honor yang didakwa dengan diaya seorang siswa SD yang tidak lain, ayahnya adalah seorang polisi. Nah hari ini makin kembali mengenal sidang dengan materi pemeriksaan saksi. Nah dari pihak Supriyani telah menghadirkan tiga saksi, dua saksi ahli, satu seorang kepala desa, Bonwara yang itu asri. Ya lalu hari ini apa saja yang Anda dapatkan informasinya terkait dengan materi ataupun yang akan digali, baik itu oleh kuasa hukum ataupun jaksa peruntung yang juga hakim dalam persidangan? Ya, saksi ahli seperti yang dikabarkan sebelumnya bahwa hadirkan pantan kabar iskrim Pak Susno itu terkait, untuk didalami terkait dengan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh pria penyusian, kemudian saksi ahli di sekolah koreksik, reka desa, indera giri, itu terkait dengan keterangan-keterangan psikologis anak yang dihadirkan pada sidang sebelumnya. Sementara untuk kepala desa, untuk mendalami terkait permintaan dana sebesar 50 juta dari penyidik Polsekaito, asri. Baik, terima kasih laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Sarman dari Konami Selatan. Kita nantikan bersama bagaimana perkembangan dari sidang lanjutan terhadap kasus ini. Selamat bertugas kembali.